Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sanya Gauno, menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu ke-89 di lapangan sepak bola Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jumat 22 Desember tahun 2017. Upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tiniya Budiarti, Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Ismer Harahap, dan jajaran SKPD serta UKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jakarta Kepulauan Seribu. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sanya Gauno mengatakan, Peringatan Upacara Hari Ibu diselenggarakan setiap tanggal 22 Desember untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah sama-sama berjuang dengan kaum laki-laki. Untuk itu, dirinya mengajak kaum perempuan untuk bisa menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, dan percaya diri dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk bersama kaum lelaki menjadi kekuatan membangun bangsa Indonesia. Dalam hal ini, membangun Kepulauan Seribu menjadi lebih baik, maju, dan berkembang. Hari Ibu sangat-sangat berhutang budi dan jasa dari para ibu, khususnya para ibu yang ada di Kepulauan Seribu ini dan di wilayah Jakarta, bahwa kami semua ingin mendorong agenda-agenda untuk memuliakan perempuan, memajukan kesetaraan gender, dan memastikan bahwa bersama-sama kaum laki-laki kita bisa membangun sebuah masyarakat yang bisa membentengi perilaku-perilaku yang ada di tengah masyarakat, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak, perilaku-perilaku narkoba, dan juga perilaku kriminalitas. Dan ini yang mungkin kita harus fokuskan ke depan sebagai salah satu juga agenda pembangunan ke depan. Usai upacara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saniaga Uno, juga berkesempatan mendadatangani Presasti Fish Shelter dari CSR Nusantara Regas, pemberian secara simbolis kartu asuransi nelayan dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu, melakukan monitoring wilayah di Pulau Karya, meninjau kerambai jaring apung di Pulau Panggang, dan memberikan arahan kepada para pegawai Vepkap Jakarta Kepulauan Seribu di kantor kebupaten di Pulau Pramuka. Ahmad Jarkasi, Sudin Kominvoti Kepulauan Seribu, melaporkan. Selamat menikmati! Kepulauan Seribu, melaporkan terkini! Selamat menikmati! Tidak, 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 Tidak…. Terima kasih.